Kepala Dinas Pertanian dan Holti Kultura Provinsi Bali, Ida Bagus Wisnu Ardana memaparkan pihaknya bersama TNI dan Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran nawacita keempat, yaitu Suas Sembada Beras berkelanjutan dan Suas Sembada Jagung dan Kedelai tahun 2017. Program upaya khusus telah membuahkan hasil yang cukup mengembirakan meski menghadapi sejumlah kendala, terutama kekeringan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Aster, kita baru berjalan di Bali 6 bulan, semua target-target sudah dipenuhi. Nah, mudah-mudahan ke depan apabila tidak ada kendala, terutama katanya dengan iklim ya, oleh karena sekarang sudah mulai ada kekeringan. Kita optimis dengan dikawal oleh TNI, target-target itu bisa kita capai, baik luas tanam, produktivitas maupun produksi, padi, jagung, kedelai. Ditambahkan, perkembangan program ini cukup mengembirakan. Hal ini terbukti dari evaluasi pencapaian luas tanam tahun 2015, target untuk padi 150.479 hektare, hingga Juni telah tercapai 69.093 hektare. Jagung yang ditargetkan 20.090 hektare telah tercapai 2.089 hektare, dan kedelai yang ditargetkan 5.910 hektare, telah mencapai 3.879 hektare. Dengan demikian, ke depan diharapkan sebuah sembada tahun 2017 dapat tercapai.